Intro Pernah kepikir gak? Katanya walaupun gerejanya beda-beda Tapi Tuhannya kan sama Tuhannya tetap satu Tuhannya tetap Tuhan Yesus Tapi kok visinya beda ya? Intro Gereja ini sama gereja ini sama gereja ini Visinya beda Padahal katanya Tuhannya sama Tambah lagi setiap gereja yang bilang visinya begini Mereka mengklaim Kalau visi yang mereka dapat itu Asalnya dari Tuhan Nah jujurnya gini Gue juga gak ngerti soal lagi Tuhan Karena buat gue Visi Ketiap gereja itu Yang nentuin ya Pemimpin gereja di tempat itu Tanya bisa beda-beda Memang beberapa hasil pembicaraan dengan Teman-teman yang lain atau orang-orang lain Mereka suka nanyain Bener gak tuh ya? Hasil ngomong-ngomong sama orang-orang lain Mereka suka mempertanyakan Emang bener ya dari Tuhan? Apa bener gitu dari Tuhan? Kalau emang dari Tuhan kok gereja A Visinya misalkan tahun ini Pelipat gandaan jiwa-jiwa Nanti gereja B Tahun yang sama Tuhan bilang visi gereja ini adalah Tahun kebangunan rohani Nanti gereja C Adalah tahun-tahun pembangunan kembali gitu Jadi tiap gereja beda Tapi gerejanya pada mengklaim Kalau itu dari Tuhan semua Nah justru dari situ kan akan muncul pertanyaan Masa sih dari Tuhan? Kok Tuhan ngasih visi beda-beda gitu? Padahal sumbernya sama Tapi kok beda gitu loh Antara gereja A, B, C Pokoknya beda deh pokoknya Tuh ya gak tau ya Gimana ya Tapi semua orang yang beribadah Semua orang yang bergereja Pasti mengklaim Apa-apa itu semua dari Tuhan Karena mereka selalu berdoa dulu gitu Dan secara teori Ya secara teori Mereka mendapatkan pewahyuan dari Tuhan Makanya mereka bilang Ini dari Tuhan Atau yang di situ dari Tuhan Jujurnya ini agak berat buat dibahas ya Karena kan nyerempet ke arah-arah Yang agak subjektif gitu loh Subjektif tuh maksudnya Jadi ke arah yang Kalau orang bilang Kata Tuhan Kan berarti Antara dia pribadi Sama Tuhannya aja Gak tau bener apa kagak gitu Sama aja Kayak orang kesaksian Katanya dibawa Tuhan Ke surga, ke teraka Ya gak ada bukti foto Gak ada bukti video Itu urusan pribadi Dia sama Tuhan kan Mau bilang percaya Gak juga Bila gak percaya Ya nanti Kalau bener gimana gitu Maka itu area-area Yang agak terlalu subjektif lah Area-area yang terlalu subjektif Gak ada masalah juga sih Gak apa-apa juga Cuma untuk mungkin beberapa kalangan Yang Yang rasional Yang logik Pasti agak susah menerimanya gitu Apalagi Apalagi ya Mereka-mereka yang mengaku katanya Sering denger suara Tuhan Tapi kelakuannya parah Ini orang-orang kayak gini Agak susah dipercaya Yang tiap kali ngomong di depan Tuhan bilang begini sama saya Tuhan bilang begitu Tuhan bilang ini Apa-apa bilangnya Tuhan bilang Tuhan bilang Tapi kenyataannya Hidupnya Gak seperti anak Tuhan gitu Jadi kan agak diragukan ya Dia bener kagak gitu loh Atau ada yang mungkin Yang lebih ekstrim Bakal mengklaim Kalau ini udah pasti lah Bukan dari Tuhan lah Ada lah yang kayak gitu Tapi yaudahlah Kalau buat saya Kenapa tiap gereja punya visi beda-beda Saya percaya gereja yang berdiri di satu tempat Itu memiliki lingkungannya sendiri Dan pasti memiliki orang-orang Yang punya kebutuhan sendiri Yang kebutuhannya mungkin ada di gereja itu Tapi dia gak dapetin di gereja lain Makanya ada orang-orang yang rumahnya dimana Gerejanya dimana Padahal deket rumahnya tuh ada gereja Tapi dia gak mau kesana Dia lebih suka ke gereja yang mana gitu Yang jauh Karena dia mendapatkan Yang dia cari ada di gereja itu Jadi perbedaan antara gereja-gereja gini Karena didasari dari kebutuhan pribadi Orang yang ke gereja itu Kalau saya pribadi sih Saya bakal ngakui itu dari saya pribadi Maksudnya saya berdoa juga Saya nyari-nyari tau juga Lalu arah pelayanan saya itu lebih kemana Kan gak mungkin ya Kalau misalnya arah pelayanan kita Lebih ke anak muda Terus kita memakai orang-orangnya yang gak tua-tua Semua agak gak nyambung Kalaupun orang tua ini gaul Orang tua ini sosialita atau sebagainya Tapi kan anak muda itu melihat usia ya Nyaman enggaknya kan melihat dari usia gitu Atau sebaliknya pelayanannya lebih ke orang tua Misalnya ibadahnya ibadah khusus Misalkan ibadah berbahasa Mandarin Tapi mayoritas yang melayani misalkan anak muda Nanti bakal gak nyambung tuh orang tua Mau curhat ke anak muda Rada gak nyambung perbedaan usia Sebuah gereja itu ada di satu tempat Karena memang ada kebutuhan di tempat itu Yang gereja ini bisa berikan Dan visinya biasanya akan disesuaikan dengan kondisi itu Misalkan saya punya komunitas Saya punya visi untuk membuat sebuah komunitas Yang sportif dan bicara tentang kebenaran Terus kebenaran maksudnya berbicara apa yang kita tulis Itu yang kita lakukan Itu yang kita bicarakan Nah orang-orang yang dikit-dikit baperan Yang sentimenan Udah pasti gak bakal cocok di komunitas ini Kenapa? Karena biasanya model-model yang kayak gini nih Yang baperan, sensitifan gini Biasanya tuh yang model-model suka apa-apa tuh Yang roh-rohan gitu Tuhan taruh dalam hati saya Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong gitu Lalu kita bicara mengenai Apa yang Alkitab tulis Kita lagi gak bahas soal doa-doaan Atau kita gak bahas soal roh-rohan Terus nanti dia bahas tentang Wah tapi roh kudus bilang Wah itu bakal bikin keributan tuh Dia bilang roh kudus naruh dalam hatinya begini Nah ini Alkitab lain loh misalnya Ini yang paling sering terjadi sih Yang di pelayanan yang saya pernah lakukan Di pelayanan yang saya pernah terlibat di dalamnya Ada terjadi perselisihan begini Misalkan sudah dibuat rundown Rundown acara Jam sekian sampai jam sekian ngapain Ada pembukaan Nanti ada intro Ada apa jam-jamnya udah teratur semua Dan selesai kotbah Katakanlah Katakanlah Selesai kotbah Ada pidato Misalkan dari Gembala sidang senior Atau dari ketua panitia Misalkan begitu Terus tiba-tiba Pengkotbahnya Selesai kotbah Bukannya langsung turun Tapi langsung Ayo kita nyanyi Roh kudus menggerakkan saya untuk bernyanyi Terus Roh kudus menggerakkan saya Untuk altar call Roh kudus untuk menggerakkan saya Untuk doain semua satu-satu Misalkan kayak gitu Akhirnya Durasinya Overtime Jadi overtime Misalkan sampai Empat puluh menit Nah randam Berantakan kan Udah pasti gitu Kayak gitu Nah Abis itu terjadi Perdebatan Terjadi perselisihan Dengan Semua tim Yang satu bilang Ini abis mana Dia digerakkan sama roh kudus kok Jadi gimana dong Masa kita suruh stop Tapi Orang lain Yang di Posisi yang lain Misalkan yang bikin rundown Dia bilang Ah gak mungkin lah itu dari roh kudus Roh kudus itu pribadi yang tertib Gak mungkin dia bikin berantakan Loh lu gak percaya Kalau roh kudus yang ngomong Loh Sekarang kita bilang kan Roh kudus itu pribadi yang tertib Dan lu membuat ibadah jadi gak tertib Wah ribut Pokoknya ribut Makanya gak bakal nyambung nih Dua kubu seperti ini Nah pasti otomatis Gerejanya gak bisa Di gereja yang sama Kecuali ada yang mau mengalah Ada yang mau Mengorbankan Hatinya Untuk Yaudah lah Gue ngikut aja Perbedaan gereja ini Akan membuat ada perbedaan visi Dari Tuhan apa enggak Saya gak berani ngomong Gak tau ya Tapi kalau pemikiran saya begini Saya pribadi bukan orang yang Apa-apa Bilang Tuhan bilang Tuhan ngomong Karena saya percaya Saya ada di satu tempat Untuk sebuah maksud Yang sudah Tuhan taruh Tuhan menempatkan saya Di sebuah kelompok orang tertentu Karena Tuhan Percaya saya Bisa melakukan pelayanan yang terbaik Untuk ada di situ Itu yang saya percaya Dan bagaimana dengan kalian Coba Direnungkan Coba dipikirin Apakah kalian damai sejahtera Selama ini melayani di gereja kalian Kalau enggak Kenapa kalau iya Bagus pertahankan Tapi kalau enggak pun Keluarga gereja itu Enggak jadi solusi Karena kalian akan ketemu lagi Orang-orangnya Seperti itu lagi Seperti itu lagi Lebih baik Berdoa Ambil waktu Sama Tuhan Berdoa Untuk Posisi kalian Apakah kalian Sebenarnya kalian ditaruh Tuhan di situ Apa enggak Dan itu urusan pribadi ya Tapi kalau kalian mau Gak apa-apa lah Gue mau ngalah di sini Gue mau Pelayanan tetap di sini Masih ada orang-orang yang Membutuhkan pelayanan gue di sini Gak apa-apa juga Go ahead Silahkan Tuhan Pasti memberkati orang Yang melakukan pelayanan Untuk dia Walaupun mungkin dia berat hati Walaupun mungkin dia setengah hati Tapi kalau kita melakukannya Untuk Tuhan Saya percaya Tuhan pasti berkati Begitu bos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya